di Desa Ancol Pasir tahun ini. Lantaran desa ini merupakan daerah pertanian tada hujan. Luasnya mencapai 100 hektare. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani tada hujan. Namun, para petani terkendala ketika musim hujan. Sawah mereka kerap kebanjiran. Pemerintah Desa Ancol Pasir memastikan pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDES terrealisasi tahun ini. BUMDES tersebut akan bergerak di bidang usaha jasa sewa tenda, kursi pengantin, kursi tamu, meja prasmanan, dan sound system. Kepala Desa Ancol Pasir Kecamatan Jampe, Apang memastikan pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDES terrealisasi tahun ini. Kepengurusan BUMDES bidang jasa ini telah disusun dan tinggal pengesahan. Pengurus BUMDES tersebut terdiri dari 5 orang. Hanya tinggal menunggu pencairan bantuan dana desa, maka pihaknya akan segera memulai pembangunan. Pembentukan BUMDES ini direalisasikan setelah pemerintahan yang menjalankan beberapa program pembangunan unggulan pada 2018. Antara lain, pelatihan perbengkelan, pembinaan olahraga, serta sosialisasi bahaya narkoba. Terkait pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa Ancol Pasir adalah Saran Air Bersih atau SAB dan Saran Amandi Cuci Kakus atau MCK di 5 lokasi pada 2018. Untuk perbengkelan, Pemdes membantu masyarakat yang telah mengikuti pelatihan dengan berikan bantuan kompresor. Dari jumlah penduduk desa Ancol Pasir sebanyak 2.961 jiwa, juga ada yang berprofesi sebagai perajin topi anyaman dari bambu. Usaha kecil menengah ini diharapkan mendapat perhatian pemerintah daerah maupun dari pusat, khususnya dalam hal membantu pemasaran. Rahman yang juga perajin topi anyaman bambu mengakui usaha kecil menengah yang dia geluti merupakan warisan leluhurnya. Usaha ini telah dijalankan keluarga Rahman sejak zaman penjajahan Belanda. Rahman menginginkan topi anyaman bambu ini tetap diminati oleh warga Indonesia, terutama warga Tangerang. Generasi ketiga penerus kerajinan topi anyaman bambu ini juga mengaku tahun 2011 pengakuan dari Muri, hasil kerajinan tangannya meraih rekor dengan klasifikasi topi anyaman bambu terbesar di dunia. Saat itu Rahman membuat topi anyaman bambu dengan diameter 2 meter. Lewat tangan Rahman pula, karya perajin di Ancol Pasir telah masuk pasar nasional. Usaha mengikut orang tua sebagai generasi ketiga dari Ungkong ke Bapak ke saya. Soalnya pendirinya ini topi adalah dari zaman kolonial Belanda. itu sudah lahir topi bambu. Maka saya pesan jangan sampai guna, jangan sampai terlupakan topi bambu ini. Anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa, Kopral 1 Aang Matsudi menyampaikan, bahwa mayoritas warga Ancol Pasir bisa menganyam bambu menjadi topi. Sosial gotong royong untuk persamaan, bagi itu besar dari pembangunan dari rumah warga yang mau dibangun, dari pembersihan jalan, masih berjalan. Harapan Kepala Desa Ancol Pasir, perekonomian warganya semakin meningkat. Usaha kecil menengah, seperti topi anyaman bambu, ia berharap pula mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pusat, serta diminati masyarakat. Seperti topi pramuka, pemerintah bisa mengusahakannya dari topi kerajinan warga Desa Ancol Pasir. Rencana anggaran tahun 2019 ini, anggaran desa kan ada 4 bidang lah ya, sumbernya. Sumbernya ada 3 bidang, dari KDD, DDS, dan Resimusi Pajak. Dari ketiga sumber itu, ada 4 kegiatan, yaitu bidang penggunaan, bidang penggunaan, disini. Tug-ку Nissin. di paggunaan. Terima kasih. Tunggu menggunakannya. Terima kasih.